Hai hai, jumpa lagi dengan Benedikta Bono Widya. Apa kabar teman-teman? Tentu hari ini kita semua sehat. Beberapa waktu yang lalu, aku sudah sharing sama teman-teman bagaimana merawat tangan dan kakiku untuk menghindari hand and foot syndrome. Karena efek dari obat kemoterapi. Kalau hari ini, aku akan sharing tentang cara pembuatan salah satu dari krim yang aku gunakan. Kebetulan nih, krimku khusus untuk hand and nail itu habis. So, kayaknya habis. Jadi sekarang aku mau sharing sama teman-teman bagaimana cara buatnya. Hand and nail cream. Oke, kita mulai aja ya teman-teman ya. Sorry, agak serak. Jadi bahan-bahan yang aku gunakan, tuh banyak banget ya. Yang pertama sebelah kiri ku dulu aja ya. Ini adalah cocoa butter. Ini cocoa butter. Kemudian ini, say butter. Say butter. Oke. Dan ini, wishwax. Jadi tiga ini adalah bentuknya tuh butter. Yang harus kita lelehkan. Kemudian, ada segerombolan. Segerombolan essential oil. Teman-teman pasti sudah agak hafal kali ya. Ada turmeric. Satu. Ada mir. Setiap kali krim selalu ada kandungan mirnya. Organic tea tree. Kemudian ada oregano vulgar. Ada frankincense sakra. Manuka. Kemudian ini, vitamin E oil. Ada lagi, sweet orange valencia. Kemudian, french lavender. Dan yang terakhir, adalah organic lemon. Masih ada lagi empat oil yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah, ini tuh deh. Grape sheet oil. Dia itu infus, frankincense, dan mir. Infus, frankincense, dan mir. Sesudah itu, ini ada rose sheep oil. Argan oil. Dan yang terakhir adalah, cucoba oil. Cucoba oil ini juga infus dengan, kalendula. Oke. Kalau tadi ini adalah bahan-bahan yang aku gunakan, untuk pembuatan krim. Tapi ada perlengkapan lain yang juga harus disiapkan. Timbangan. Kemudian, wadah. Stain steel. Kemudian, ada beberapa sendok. Satu, dua, tiga. Dan ada satu lagi juga nih. Ini kalau ini apa ya? Gayung kecil nih. Dari stainless steel juga. Ya. Oke. Kita mulai aja ya teman-teman ya. Gimana caranya kita membuat krim hand and nail. Jadi, yang pertama yang aku lakukan adalah, ini, yang sifatnya, apa namanya tadi itu, mentega ya. Butter-butter ini, kita ukur dulu. Dan kita masukkan ke dalam, wadah stainless steel ini. Kenapa wadah stainless steel yang digunakan? Karena sesudah ini, setelah diukur, dia harus dilelehkan, dan dia harus diletakkan di bawah boiler yang berisi air panas. Kita coba ini dulu ya. Say butter, itu dibutuhkan 25 gram. Kita pakai sendok ini. 25 gram ya. Kita ukur. Bentar. Saya nolkan dulu timbangannya. Ini tadi say butter. Harus ganti sendok, Kak. Karena takut tercampur. Sekarang ini adalah, biswax. Saya pindahkan dulu ya. Ini biswax. Saya butuh biswax-nya. 25 gram juga. Biswax-nya. Sekarang satu lagi. Sekarang, cocoa oil. Eh, sorry. Maaf, maaf. Cocoa butter. Bentuknya gini nih, teman-teman. Kita ambil. Dia butuh. Dibutuhkan 30 gram. 30 gram. Cuil aja ya. Ini tangan aku udah cuci loh. Ya. Tangannya cuci. Jadi aku cuil aja deh. Soalnya sendoknya susah. Aduh, maaf. Saya berisikkan dulu ya. Tangan saya karena sangat berminyak. Nah, setelah ditimbang semuanya. Kan ini sudah jadi satu ya, teman-teman. Sekarang kita lelehkan. Dengan cara, tadi ya. Double boiler. Jadi bawahnya akan ada wadah boiler. Yang isinya air panas. Oke, aku panaskan dulu ya. Sambil nunggu ya. Aku meneruskan ini dulu. Mengukur oil yang akan aku campur nanti. Dengan apa, butter-butter tadi. Perlu aku ingatkan bahwa Butter tadi dilelehkan. Hanya boleh di... Apa namanya. Cuma dipanaskan di air panas. Tapi tidak boleh direbus. Dikukus juga tidak boleh. Jadi... Apalagi di atas kompor. Apalagi... Apalagi dibasarkan dipakai kompor gitu tidak boleh. Jadi dia hanya mangkok. Diberi air panas. Kemudian ditumpangkan. Wadahnya yang tadi. Aku sambil nunggu sambil ngukur ini ya. Oilnya. Lush. Lush. selamat menikmati ah teman-teman saya pakai kaos tangan ini karena saya pernah bilang juga bahwa tangan saya ini tidak boleh kena sumber panas saya ukur lagi jadi ini roll shape nya roll shape itu 7 mili juga saya bisa membukanya kalau untuk grape seed dibutuhkan 10 miligram butter yang sudah dilelehkan bentar ya oke saya gak boleh kena panas misal bawahnya ya terima kasih kaya ini sudah leleh ya teman-teman ya sekarang tinggal saya campurkan harus sekarang ini nyampurnya karena siapa kaya yang cepat itu biswex itu cepat membeku jadi harus segera saya campur disini sekarang saatnya kita mencampur dengan essential oil oke ya sekarang kita ambil jadi aku kumpulin dulu ya karena frankincin kumpulin dulu frankincin mir vitamin vitamin A vitamin A itu dibutuhkan 3 tetes oke nah sekarang yang 4 tetes yaitu lemon ntar ya krimeri krisis lemon apa sweet orange sweet orange dan lavender lavender ini 4 tetes sekarang organic tea tree turmeric oregano dan yang terakhir manuka dibutuhkan 8 tetes untuk masing-masing essential oil ini selesai kemudian kita aduk kembali tadi belum teraduk sebentar ya saya harus memegang saya harus memegang wadahnya saya tarik di mana dia hangat kita aduk jadi dasarnya ada yang karena pekat sekali dia menempel di bawah jadi kita aduk sedemikian lupa supaya yang di bawah tidak menempel lagi semua semua sudah teraduk dengan baik sekarang kita masukkan ke dalam wadah ini sudah deh selesai kita tinggal tutup selesai kan teman-teman oke aku angkat nah sudah selesai bentuknya adalah cairan seperti minyak begini kemudian supaya dia membeku kita simpan di dalam lemari es nanti kita ketemu lagi setelah dia membeku ya ini tadi aku simpan selama satu jam dan hasilnya simpan di dalam lemari es ya hasilnya dia membeku seperti ini dan sudah siap untuk digunakan sama teman-teman ya oke itu tadi sharing aku semoga bermanfaat kita akan ketemu lagi dan aku mau sharing tentang pembuatan ini serum serum ini biasanya aku gunakan untuk pinggir-pinggir kuku baik kuku-kuku tangan maupun yang di kaki oke sampai jumpa di videoku berikutnya ingat subscribe like komen dan share dadah selamat